Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimah Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adik sekalian yang saya cintai sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Anak-anakku semua di seluruh pelosok Sulai Selatan Saya berharap pada hari ini Kalian tetap bersemangat Dan tetap ceria selalu dalam melaksanakan pelajaran kita Salam hormat saya kepada bapak dan ibu guru pendamping Yang senantiasa mendampingi anak-anak kita untuk meraih cita-citanya Pada hari ini kita akan belajar matematika umum kelas 10 Tentang aturan sinus bersama saya Ibu Sulviati Idris, guru matematika Smart School Anak-anakku semua Di siang hari ini Kita akan membahas materi matematika umum untuk kelas 10 Yaitu aturan sinus Aturan sinus ini adalah bagian dari pembelajaran trigonometri dalam matematika Yang merupakan kelanjutan daripada yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya Baik, nah sebelum kita masuk di aturan sinus Saya akan mengingatkan kembali dulu Apa yang sudah dipelajari sebelumnya Yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku Nah, saya ingatkan kembali bagaimana perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku Apa saja trigonometri yang ada? Itu adalah sin A sama dengan sisi depan sudut per hipotenusa Sisi depan sudut per hipotenusa Jadi Coba perhatikan semuanya Kalau misalnya kita punya sebuah segitiga siku-siku seperti ini Maka yang dimaksud sebagai sin A Jadi A itu adalah sebuah sudut Sin A itu adalah sisi di depan sudut per hipotenusa Yang dimaksud sebagai hipotenusa Itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku Jadi sin A itu adalah Kalau misalnya ini adalah sin A Maka sisi yang ada di depan sudut Sisi yang ada di depan sudut itu adalah A Kemudian sisi yang ada di samping sudut A Itu adalah B Kemudian sisi yang berada di depan sudut siku-siku Itu kita anggap sebagai C Atau kalau dulu biasa disebut sisi miring Boleh kita sebut sisi miring Yang pertin paham bahwa sisi miring itu tidak harus selalu miring Karena ada saatnya mungkin tidak tampil miring Tapi dia sebenarnya adalah sisi miring Makanya saya disini sebutnya sebagai hipotenusa Nah sin A itu adalah sisi depan sudut Sisi depan sudut per hipotenusanya Ini hipotenusanya ya Makanya disebut disini A per C Kemudian cos A Yang dimaksud dengan cos A Itu adalah sisi di samping sudut A per hipotenusa Sisi samping sudut A yang mana? Yang ini ya Yang B Makanya disini B per C Sementara tangan A itu adalah sisi depan sudut A per sisi samping sudut Itu untuk tangan Makanya disini A per B Bagaimana kalau misalnya yang diminta itu adalah sin B Kalau yang diminta kita adalah sin B Kalau yang diminta adalah sin B Coba perhatikan Maka kalau misalnya yang sin B Kalau ini kita ganti dengan B nak Kalau itu kita ganti dengan B Maka yang dimaksud sebagai sisi depannya Itu adalah ini ya Yang sebagai sisi depannya itu adalah ini Ini akan menjadi sisi depan Jika yang diminta adalah sin B Yang mana yang menjadi sisi sampingnya? Yang ini akan menjadi sisi samping Jika yang diminta adalah cos B Dan tangan juga akan tetap kita berlakukan Dimana yang ini menjadi sisi depannya Dan yang ini menjadi sisi sampingnya Jika yang diminta adalah sudut B Jadi yang di depan itu adalah Yang dimaksud depan itu adalah Depan sudut yang dimaksud Dan sampingnya adalah Yang di samping sudut yang dimaksud Sedangkan hipotenusa itu Selalu berada yang di depan sudut Siku-siku Ini adalah bagian daripada Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku Untuk mengingatkan kembali nak Karena ini menjadi satu hal yang penting Untuk kita pelajari sebelum masuk ke aturan sinus Baik Kita lanjut lagi ke aturan sinusnya Aturan sinus Sinus ini bukan sinus penyakit Kalau sinus penyakit itu sinusitis itu Kalau ini sinus dalam trigonometri Aturan sinus mengatakan seperti ini Kalau setiap segitiga BC Biar bukan BC sih sebenarnya Bisa PQR kita bisa ganti-ganti Nah kalau misalnya Setiap segitiga BC dengan panjang BC Adalah A Panjang sisi AB itu adalah C Dan panjang sisi AC itu sama dengan BC Maka berlaku A persin A Sama dengan B Persin B Sama dengan C Persin C Jadi ini adalah aturan sinus Aturan sinus Aturan sinus adalah A persin A B Sama dengan B persin B Sama dengan C persin C Lanjut Benarkah Rumus itu berlaku Kita lihat dan kita buktikan Bukti Aturan sinus yang baru kita bicarakan Nah ini tadi Segitiga yang tadi saya bawa ke sini Segitiga yang tadi saya bawa ke sini Perhatikan bahwa segitiga ini adalah segitiga ABC Tapi segitiga ABC ini kita tarik sebuah garis Dari titik C ke garis AB Dan membentuk sudut siku-siku Jadi sekarang akan ada dari segitiga tadi Dari segitiga ABC itu kita bagi Dan membentuk dua segitiga siku-siku Nah dari dua segitiga siku-siku ini kita peroleh Yang pertama adalah Segitiga ADC Nah segitiga ADC ini kita bawa keluar Jadi segitiga ADC ini kita bawa keluar ke sini Kita bawa keluar Kita lihat bahwa Sin A Sin A itu sama dengan Jadi kalau sin A Yang ini ya Yang ini Yang ini tadi Kita bawa keluar ke sini Sin A sama dengan CD Ini kan depan Depan per AC Ini adalah hipotenusa tadi ya Hipotenusa Dhi Jadi Sin A sama dengan Dhi Depan itu adalah CD Dan AC itu adalah hipotenusanya Atau kita bisa mengatakan bahwa Sin A itu adalah CD per B Karena AC itu tadi adalah B Dan CD itu adalah B dikali sin A Jadi kita bisa dapatkan bahwa C itu adalah B dikali sin A Itu untuk segitiga ADC Sekarang Sekarang Coba kita keluarkan lagi Segitiga yang satunya lagi Segitiga CDB Nah ini dia Segitiga CDB Nah dari segitiga CDB Nah kita lihat Bahwa dari segitiga CDB ini Kita bisa lihat juga Bahwa yang dimasuk dengan sin B Jadi yang ini sekarang sin B Kita fokus di sin B Sin B itu adalah Depan per samping juga Jadi ini menjadi sisi depannya Dan yang ini menjadi sisi sampingnya Jadi depan Kalau sin itu berarti depan Berarti CD per BC BC itu adalah hipotenusanya Untuk segitiga BCD Sehingga kita perolehlah Sin B itu adalah CD per A Kata ini tadi A Jadi panjang BC itu tadi adalah A Sehingga kita dapat CD sama dengan A sin B Nah coba kita lihat Bahwa yang ini adalah CD Dan yang ini juga adalah CD Sehingga B sin A Itu kita bisa samakan Jadi persamaan pertama Dan persamaan kedua kita satukan Kita peroleh B sin A Itu sama dengan A sin B Sehingga terbentuklah perbandingan Dan berlaku Bahwa A per sin A Itu sama dengan B per sin B Yang kemudian menjadi aturan sinus Dengan cara yang sama pada saat kita peroleh Dari A ke E Itu akan membuktikan Bahwa A per sin A Sama dengan B per sin B Ini akan bertambah lagi Menjadi sama juga dengan C per sin C Ini akan menjadi aturan sinus Yang kemudian akan kita gunakan Untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait dengannya Nah sekarang kita masuk Ke contoh soalnya Soal nomor 1 Diketahui segitiga PQR Dengan sudut P sama dengan 60 derajat Sudut QI sama dengan 75 derajat Dan panjang PQ itu sama dengan 10 cm Berapakah panjang QR-nya? Untuk menyelesaikan soal yang terkait dengan aturan sinus Anakku semua Maka terlebih dahulu kita akan membuat gambar Daripada segitiga yang diberikan Ayo kita gambar Mana gambarnya? Ini dia Kita lihat Bahwa dari gambar ini Kita peroleh Bahwa Sudut P di 60 derajat Kemudian sudut Q Itu sama dengan 75 Dan PQI itu adalah panjangnya 10 cm Apa yang diinginkan soal? Tentukan panjang QI Ini Ingat Ki Bahwa panjang QI itu Kalau kita hubungkan dengan aturan sinus Maka dia akan terhubung Dengan sudut yang ada di depannya Berarti Ini Akan terhubung Dengan sudut yang ini Jadi ini depannya Kemudian berikutnya itu Yang mana lagi akan kita hubungkan? Yang ini lagi 10 Karena itu yang diketahui Dengan yang mana? Oh dengan sudut yang ada di depannya juga Berarti dengan sudut R Karena sudut R yang ada di depannya 10 Jadi kita akan menghubungkan dengan R Cuma masalahnya ternyata kita tidak tahu berapa besar sudut R Tetapi kita bisa mengetahunya tentunya Dengan mengingat Bahwa sebuah segitiga Itu akan selalu mempunyai jumlah sudut sebesar 180 derajat 180 derajat Ya benar ada yang menjawab 180 derajat Nah Sudut R Itu kita bisa temukan Bagaimana caranya? Kita dapat Ini ya Sudut P Ditambah sudut Q Ditambah sudut R Itu sama dengan 180 Jadi Sudut R nya Pastilah 45 Dimana dapat? Ini sudut P nya tadi Kita sudah tahu ini 60 Kemudian sudut Q Itu tadi 75 Ya kan? Kemudian sudut R R ini adalah Sudut yang belum diketahui tadi Tetapi kita bisa mencarinya Jadi R itu adalah 180 dikurang ini 60 tambah 75 Hasilnya adalah 135 Sehingga hasilnya ini sama dengan 45 Jadi 45 derajat itu Kita prolelah Kita tahu Kita dapatkan sudah Nilai Untuk Sudut R Jadi besar sudut R ini tadi Adalah 45 derajat Nah Kalau kita sudah tahu Kita sudah punya pasangannya masing-masing Kita sudah punya pasangan sudutnya Dengan panjang sisi depannya Dan Kita juga sudah punya Sudut P Dengan yang akan ditanyakan Maka kita tinggal menggunakan Aturan sinusnya Yang mana yang akan kita pakai? Coba lihat Bahwa Yang diketahui sudutnya itu adalah R dan P Dan yang akan ditanyakan Yang terhubung dengan Yang akan ditanyakan Berarti kita akan menggunakan P dan R Berarti kita akan menggunakan P persin P Sama dengan R persin R Jadi kita menggunakan Yang mana yang diketahui Dan yang mana yang ditanyakan Kita tidak pakai Q? Iya kita tidak pakai Karena tidak terhubung Belum Tidak begitu terhubung Dengan yang Ditanyakan Tadi kita hanya menggunakannya Untuk menentukan Besar sudut R Sudah tadi kita pakai Kalau sudah begini Lanjutannya kita tinggal Menggunakan aturan sinus Lanjut Nah selanjutnya Ini Kita akan mencari Nilainya Berapa panjang QR? Ini tadi yang ditanyakan Berapa panjangnya ini? QR Ini sama dengan P Boleh kita tulis dia P Dan PQ itu tadi Sama dengan R kecil Boleh Pakai PQ juga tidak apa-apa Dan ini adalah yang diketahui Kita Akan peroleh bahwa QR Persin 60 Sama dengan 10 Persin 45 QR Per Seper 2 akar 3 Di mana tau Seper 2 akar 3? Nah sin 60 Itu adalah Seper 2 akar 3 Mungkin sudah pernah diturunkan Dulu di SMP Atau Saya yakin sudah diberikan Oleh Bapak Ibu Guru sebelumnya Bahwa Ini adalah Nilai-nilai trigonometri Untuk sudut istimewa Sin 60 45 30 90 Dan sudut-sudut yang berrelasi Itu kita dapat Sin 60 Sama dengan Seper 2 Akar 3 Dan sin 45 Itu adalah Seper 2 Akar 2 Kita peroleh lah Hasilnya Di sini kita sudah bisa mendapatkan QR Ini seper 2 Di sini juga seper 2 Bisa kita coret Nah Hasilnya menjadi Ini kita kali silang Kali silang Kali silang Jadi QR Dikali akar 2 Itu sama dengan 10 Dikali Akar 3 Seper 2 Tadi sudah kita coretkan Jadi QR Dikali akar 2 Sama dengan 10 akar 3 Kita dapat QR Sama dengan 10 akar 3 Per akar 2 10 akar 3 Per akar 2 Yang mana dapat? Ini 10 akar 3 Karena 10 kali akar 3 Terus akar 2 Jadi dibagi dengan Akar 2 Ini selanjutnya Belum rasional penyebutnya Jadi kita harus Rasionalkan dulu penyebutnya Kita rasionalkan penyebutnya Kita dapat Ini kita kali dengan Akar 2 Per akar 2 Akar 2 Per akar 2 Kita rasionalkan penyebutnya Kita dapatkan 10 akar 3 Kali akar 2 Dapat 10 akar 6 Per akar 2 Dikali akar 2 Itu akar 4 Akar 4 Itu 2 Jadi disini 2 lagi keluar Jadi kalau akar 2 Kali akar 2 Itu hasilnya Sama dengan 2 Akar 5 Kali akar 5 5 itu hasilnya Akar 6 Kali akar 6 Itu 6 Itu hasilnya Akar A Kali akar A Itu sama dengan A Sehingga kita dapat Ini sama dengan 10 bagi 2 Itu dapat 5 Maka kita akan Dapatkan hasilnya Sama dengan 5 per 6 Jadi Panjang Kui R Itu adalah 5 per 6 Itu caranya Untuk soal Nomor 1 Kita lanjut Soal Nomor Berikutnya Nomor 2 Soal nomor 2 Seperti apa? Kita lihat Ditentukan Segitiga A, B, C Dengan panjang Sisi B, C Sama dengan 4 cm Sisi A, C Sama dengan 5 Dan sin A Itu Seper 2 Tentukan Akan ditentukan Nilai Daripada Cos B Kita cari Nilainya Cos B Seperti yang Kita sebutkan Tadi Soal Untuk Aturan Sinus Itu harus kita Tahu dulu Gambarnya Jadi kita cari Gambarnya dulu Kita buat Gambarnya Sebuah segitiga A, B, C Seperti ini Modelnya Gambarnya Kita lengkapi Panjangnya A, C Itu adalah 5 Kemudian Panjangnya B, C Sama dengan 4 Anggap Panjangnya B, C Sama dengan 4 Dan panjangnya C, B Sama dengan A, C Sama dengan 5 Dan yang diketahui Adalah Sin A Sin A Jadi kita buatkan Pasangan dulu Yang mana Berpasangan Dengan mana Nah kita lihat Yang berpasangan Itu Adalah Yang diketahui Dan mempunyai Pasangan Ini ya Ini sama-sama Ki ungu ini Ini pasangan Dengan ini Ini kita bikin Pasangannya Dengan warna lain Warna hijau saja Warna hijau Ini Yang 5 Akan berpasangan Dengan ini Jadi Ini akan Memberikan kita Informasi Bahwa pasangan Yang sama Warna Yang itu Akan ber Dekatan Hasilnya Kita lihat Modelnya Akan berbentuk Seperti ini Aturan sinus Yang kita pakai B persin B Jadi ini tadi B itu adalah B kecil itu Maksudnya adalah Sisi Yang berada Di depan sudut B Dan A itu adalah Sisi Yang berada Di depan sudut A Jadi ini Pasangan dengan ini 4 pasangan dengan A 5 akan pasangan dengan B Sehingga Modelnya Akan kita buat Seperti ini Ini 5 persin B Ini nak 5 Ini ya 5 persin B Sama dengan 4 Persin A 4 persin A Nah Sin A itu tadi Sudah kita Dapatkan di soal Bahwa sin A itu Nilainya Seperti 2 Jadi kita tulis Saja langsung Jadi 5 persin B Sama dengan 4 Dibagi Seperti 2 Nah 4 dibagi Seperti 2 Ini nak Sama dengan Nah indah 5 persin B Sama dengan 4 dibagi Seperti 2 Berapa? 4 dibagi Seperti 2 Ini sama dengan 8 ya Sehingga Kita dapat Sin B Sama dengan Dia kan 8 kali sin B Sama dengan 5 Jadi sin B Itu kita dapat 5 Per 8 Jadi Sin B Itu Sama dengan 5 Per 8 Apa yang diinginkan soal? Yang diinginkan soal itu adalah Nilai kos B Anak-anakku sekalian Coba perhatikan Yang ada kita punya itu adalah Sin B Sementara yang dimaui soal Itu adalah Kos B Jadi Kita Harus menentukan Kos B dulu Bagaimana caranya Kita mengubah dulu Dari sin B Sin B itu kita tahu Sin B itu adalah Dehi Dehi itu apa? Dehi itu depan Per hipotenusa Seperti yang saya sebutkan tadi Di awal Bahwa Sin itu Adalah Sisi depan sudut Per hipotenusa Jadi kita bisa tulis Tapi ini berlaku untuk Segitiga Siku-siku Untuk segitiga Siku-siku Jadi segitiga Siku-siku Kalau misalnya ini adalah Sudut B Maka yang ini Menjadi depan Dan yang ini Menjadi Hi Depan ini depan Kalau ini sudut B Maka Depannya ini sama dengan 5 Dan Hi Ini adalah 8 Depannya 5 Hi 8 Jadi Cos itu adalah Sahi Samping Per hipotenusa Jadi kita bisa Mencari dulu Cosnya Sisi samping Kita mencari Sisi samping Dulu Nah Sahi itu Adalah Hi pangkat 2 Jadi Sahi itu adalah Hi pangkat 2 Dikurang D pangkat 2 Ini saya Ini tadi Ini tadi 5 Disini 8 Maka yang ini Kita gunakan Teorema Pitagoras Untuk menentukan Panjang sampingnya Jadi kita peroleh 8 pangkat 2 Dikurang 5 pangkat 2 Ini 8 pangkat 2 Berarti akar dari 64 Dikurang 25 Ya nak 64 Dikurang 25 Dapat Miki hasilnya Akar 39 9 Sehingga Cos B Cos B Itu adalah Sahi Sahi itu artinya Sisi samping Per Sisi miring Ya Sisi samping Per sisi miring Jadi hasilnya Untuk nilai Cos B Itu adalah Akar 39 Dibagi 8 Atau akar 39 Per 8 Akar 39 Didapat dari Sisi samping Dan delaman tadi Sudah kita peroleh Dari Nilai Hipotenusanya Di awal Kita menentukan Nilai Sin Itu Untuk Menentukan Nilai Cos B Jadi kita sudah Peroleh bahwa Nilai cos B Itu adalah Akar 39 Per 8 Adakah cara lainnya? Boleh Kita bisa menentukan Cara lain Untuk penentukan Cos B Jika kita Sudah mengetahui Sin B Kalau kita sudah Mengetahui sin B Kita bisa menentukan Cos B Boleh tadi Menggunakan Aturan Segitiga Siku-siku Atau Bisa juga Menggunakan Identitas Trigonometri Nah ini Cara lainnya Yang akan kita gunakan Untuk Menentukan Nilai Cos B Nah Memang caranya Nah ini kita bisa Gunakan aturan Identitas Trigon Sin kuadrat B Tambah cos kuadrat B Sama dengan 1 Ya kan? Nah kita sudah tahu Tadi nilainya sin B Itu berapa Nilainya sin B Tadi itu adalah 5 per 8 Cos B Sama dengan 1 Dikurang sin B Dapatnya dari mana nih ya? Dapatnya Dari sini Kalau sin kuadrat B Ditambah cos kuadrat B Sama dengan 1 Ini Cos kuadrat B Cos kuadrat B Itu sama dengan 1 Dikurang sin Kuadrat B Sehingga Cos B Sama dengan Akar dari Ya kan? Akar dari 1 Dikurang sin kuadrat B Karena ini kan kuadrat Nah Jadi karena kuadrat Kita mau hilangkan kuadratnya Maka Yang sebelah kanan itu Ruas kanan itu Kita akarkan Kita bentuk akarkannya Jadi cos B Sama dengan Akar dari 1 Dikurang sin kuadrat B Boleh juga Kita menggunakan ini Untuk menentukan nilai cosnya Selain cara yang tadi Yang mencari depan Samping Hipotenusanya Tergantung yang ditanyakan Boleh Kalau ini kita lanjutkan Maka pastilah Kita tetap akan Memperoleh hasil yang sama 1 Dikurang 5 Per 8 Ini kita bisa Bawa menjadi 1 Dikurang 5 per 8 Ini diambil dari Sin B Yang sudah kita Tahu tadi Hasilnya Kemudian dikurang Ini 25 25 Per 64 Kalau 5 per 8 Dikuadratkan Berarti pembilangnya Dikuadrat Kemudian penyebutnya Dikuadrat Hasilnya menjadi 25 Per 64 Terus Selanjutnya Akar dari Ini 64 Per 64 Dikurang 25 Per 64 Ini kita akan Mendapatkan Nilai 64 Dikurang 25 Karena kita samakan penyebutnya 64 Per 25 Kita akan dapatkan Akar dari 39 Per 64 Ini dia Akar dari 39 Per 64 Nah Akar 39 Ini tidak bisa ditarik akarnya Tapi akar 64 Bisa Akar dari 64 Tadi itu adalah 8 Sehingga Kita perlu Lelah Nilai Cos B Itu adalah Akar dari 39 Per 8 Sama G Juga Dengan Yang kita Dapatkan Tadi Dengan Menggunakan Sahi Sahi Dehi Kemudian Desa Boleh pakai Begitu Boleh juga pakai Miring sih Kalau Depan Samping Pakai sisi Miring Depan Miring Demi Sami Desa Dehi Sahi Desa Boleh juga Menggunakan Yang seperti itu Yang mana Yang lebih mudah Kalian boleh memilih Yang mana Yang Lebih mudah Untuk Dipahami Boleh pakai Aturan segitiga Siku-siku Yang tadi Boleh juga Kita menggunakan Aturan Identitas Trigonometri Yang mana Yang lebih Enak Dipakai Silahkan Digunakan Karena hasilnya Akan Sama saja Baik Kita lanjut Silahkan Kalau ada yang Mau bertanya Langsung di kolom Chat Saya tetap Akan lanjutkan Untuk Soal Selanjutnya Adalah Soal Nomor Tiga Soal Nomor Tiga Dua buah Kapal A Dan B Berjarak 12 Kilometer Kapal Kapal B Terletak Pada Arah 100 Derajat Dari A Dan Kapal C Pada Arah 130 Derajat Dari Kapal A Juga Nah Kapal C Terletak Pada 250 Derajat Dari Kapal B Maka Jarak Kapal C Ke Kapal B Ada Berapa Kilometer Ini yang akan ditanyakan Di soal ini Apakah 6 Akar 3 Apakah 6 Kilometer J Atau 4 Akar 3 Atau 4 Atau 4 Akar 2 Kilometer Berapa Jaraknya Nah Kalau misalnya kita Dihadapkan pada soal Kapal Dengan Arah Sekian Derajat Maka Kita akan Bercerita Pada Jurusan Tiga Angka Jurusan Tiga Angka Yang dimaksudkan Di sini Adalah Umumnya Digunakan Pada Pelayaran Jadi pada Pelayaran Biasa Digunakan Aturan Tiga Angka Karena Pelayaran Itu Misalnya Di laut Itu kan Tidak Seperti Di daerat Yang ada Jalanannya Khusus Mereka Akan Menggunakan Jurusan Tiga Angka Untuk Menentukan Arah Kalau misalnya Dari suatu Pulau Berpindah Benaik kapal Laut Dari Kepulau Yang lain Maka Kita akan Menggunakan Jurusan Tiga Angka Untuk Memutar Haluan Kapal Misalnya Mau ke Arah Mana Kemudian Ke Arah Mana Itu Kita Menggunakan Jurusan Tiga Angka Nah Kesepakatan Bahwa Jurusan Tiga Angka Itu Adalah Arah Kapal Berlayar Diukur Searah Dengan Jarum Jam Dengan Patokan Arah Utara Ini Adalah Kenentukan Umum Bahwa Kalau Misalnya Kita Mengatakan Jarak Dari A Ke Kapal B Arahnya Itu adalah Sekian Derajat Maka Itu Akan Selalu Kita Ukur Dari Utara Dari Patokan Arah Utara Kemudian Kita Bergeser Searah Dengan Jarum Jam Bergeser Dari Utara Bergeser Searah Jarum Jam Gambarnya Ini maksud Untuk Lebih Jelasnya Saya Tampilkan Gambarnya Seperti Ini Ini Dia Gambarnya Yang Pertama Kita Lakukan Coba Kita Lihat Soalnya Dulu Bahwa A Ini Dia Kapal B Terletak Pada 100 Derajat Dari A 100 Derajat Dari A Jadi Kita Berpotokan Dari A Ini A Disini Kapalnya Gambar Kip 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 Misalnya Kalau Mau Kip Gambar Bucit Tanya Juga Itu Adalah Kapal A Kemudian Kita Berpotokan Dari Arah Utara Arah Utara Di Peta Itu Akan Selalu Kalau Misalnya Kita Peta Dari Menghadap Kemanapun Kita Melihat Peta Maka Arah Utara Itu Adalah Keatas Sebelah Atas Itu Arah Utara Yang Kebawah Itu Arah Selatan Yang Kekiri Itu Arah Barat Dan Yang Kekanan Itu Selatan Kita Ketentuannya Untuk Jurusan Tiga Angka Itu Arah Berpotokan Berpotokan Di Arah Utara Jadi Dari Utara Kalau Diloat Pake Apa Melihat Arah Ada Kompas Untuk Melihat Arah Utara Di Mana Ini Kita Lihat Jadi Dari Arah Utara Ini Kita Berputar Searah Dengan Jarum Jam Sejauh 100 Derajat Ini Ceritanya Ini 100 Derajat Pas Kena Disini Misalnya Pas Disitu 100 Derajat Maka Kapal B Pasti Akan Berada Di Sebelah Sana Pokoknya Ini Terus Ke sana Itu Akan Ada Kapal B Kalau Kita Lurus Ke Sana Sejauh Berapa Sejauh 12 Kilometer Yang Sudah Diketahui Maka Kalau Ini Kita Terus Ke Sana Dapat Kapal B Kalau Sejauh 12 Kilometer Penentuan Arah Satu Kapal Ke Kapal Yang Lain Dengan Menggunakan Jurusan Tiga Angka Selalu Berpatokan Dari Arah Utara Lanjut Apalah Ini Ketau Soal Kapal C 130 Derajat Dari Anak Jadi 130 Derajat C Kapal C Dari A Itu 130 Kalau Yang Tadi Kan 100 Derajat Kalau Kapal B Kalau Kapal C Ternyata Ketanya 100 Derajat 130 Sorry 130 Berikutnya 130 Jadi Tetap Berpotokan Dari A Kemudian Kita Berputar Sejauh 30 Derajat Kita Bersih Gungki Supaya Beda Warnanya 130 Jadi Kalau Sampai Sini Tadi 100 Jadi Tambah 30 Derajat Ini Adalah 130 Derajat Itu Adalah 130 Derajat Jadi Tambah Kita Di 30 Derajat Untuk Menentukan Arah Daripada Kapal C Kita Dapatkan Mini Yang Ini Tadi Kita Tidak Tahu Sebenarnya C Terletak Dimana Yang Pasti Dia Arah Kesana Karena Dia Yang Diketahui Adalah 130 Derajat Selanjutnya Masih Ada Yang Diketahui C Terletak 250 Dari B Jadi Kalau Kita Mengatakan Dari B Maka Kita Berpotokan Dari Titik B Dari Titik B Dari Titik B Itu Kita Kita Patok Lagi Dari Arah Utara Yang Seperti Yang Tadi Dari Arah Utara Jadi Dari B Kita Buat Garis Ke Arah Utara Kemudian Kita Berputar Sejauh 250 Kilometer Karena Dia Minta 250 Derajat 250 Derajat Jadi Kita Putar Sejauh Ini Putarannya 250 Derajat Pasti Lewat Hampir Sampai Sisat Putaran Tapi Dia Akan Menjugis Ini 250 Derajat Kalau Pas Disini Kan 180 Kalau Pas Garis Lurus Kan 180 Jadi Lewat Memang Ini Jadi 250 Kenanya Disini Ini Ini Adalah Arah Dari Titik B KC Ini Makanya Kita Perpanjang Ini Harusnya Kita Perpanjang Ini Kita Perpanjang Disana Ketemu Mila Tadi Dengan A Dengan Yang Dari A Tadi Sehingga Kita Bisa Lihat Bahwa C Itu Letaknya Disitu Itu Adalah Letak Kapal C Karena Sudah Disampaikan Kita Sudah Tahu Berapa Derajat Dari A Dan Berapa Derajat Dari B Jadi Kita Bisa Menentukan Letak Titik C Jadi Model Yang Akan Kita Gunakan Itu Adalah Segitiga ABC Dimana A, B, dan C Itu Masing-masing Lokasi Daripada Kapal Yang Kita Cerita Tadi Oke Lanjut Apa Langkah Selanjutnya Langkah Selanjutnya Setelah Kita Tahu Model Daripada Segitiga Yang terbentuk Apa Yang ditanyakan Soal Adalah Berapakah Jarak Dari Titik B Ke C Berapa Jarak Dari Titik B Ke C Nah Ini Kita Gunakanlah Aturan Sinus Aturan Sinus Yang kita Gunakan Coba Kita Lihat Seperti Yang Tadi Maka Kita Pasangkan Yang Mana Kita Pasangkan Saya Pakai Warna Yang Lain Supaya Kelihatan Muncul Ini Akan Berpasangan Dengan 30 Derajat Ini 30 Sementara Yang mana Lagi Yang Diketahui Yang 12 Yang Diketahui Berarti Yang 12 Itu Kemudian Akan Kita Pasangkan Dengan Sudut C Tapi Permasalahannya Adalah Kita Belum Tahu Belapa Besar Sudut C Kita Akan Mengetahui Besar Sudut C Untuk Mengetahui Sudut C Maka Ada Beberapa Yang Harus Kita Ketahui Terlebih Dahulu Yaitu Sudut B Dulu Sudut B Besar Sudut B Itu Sama Dengan 180 Dikurang 100 180 Dikurang 100 Kenapa Bisa Seperti Itu Coba Lihat Bahwa Kalau Ini AB Kita Perpanjang Maka Yang Ini Maka Sudut Yang Ini Pasti Sama Dengan 100 Kenapa 100 Karena Sama Dengan Sudut Yang Ini Sama Besar Ini Karena Dia Sehadap Jadi Ini 100 Maka Yang Ini Pastilah 180 Dikurang 100 Makanya Disini Menjadi 80 Makanya Disini 80 Nah Karena Disini 80 Maka ABC Sama Dengan 360 Kurang 80 Kurang 250 Itu Adalah 30 Derajat Jadi Disini 30 Derajat Nah Kalau Disini 30 Derajat Maka Bisa Dipastikan Bahwa Sudut C Sudut C Itu Adalah 120 Derajat Jadi Sudut Kita Sudah Dapat Sudah Bahwa Sudut C Itu 120 Derajat Dengan Apa Tadi Dengan Menggunakan Jumlah Sudut Setiap Segitiga 180 Jadi 30 Tambah 30 Pasti 120 Disini Barulah Kemudian Kita Menggunakan Aturan sinus Untuk Menentukan Panjang CB Aturan sinus Mengatakan Bahwa BC Per Sin A Sama Dengan 12 Per Sin C Yang Ini BC Per Sin A Berarti Sin 30 Sama Dengan 12 Per Sin 120 120 Tadi Yang Ini Sin 120 Hasilnya Kita Dapat BC Sin 30 Itu Adalah 1 per 2 Dan Sin 120 Itu Sama Dengan Sin 60 Karena 180 Dikurang 60 Itu Yang Sama Dengan 120 Itu Adalah 1 per 2 Akar 3 Maka Kita Dapat Hasilnya BC Itu Sama Dengan 4 Akar 3 Ini Bisa Kita Coret Hasilnya Menjadi BC Dikali Akar 3 Itu Sama Dengan 12 Berarti BC Sama Dengan 12 Per Akar 3 Kalau Ini Kita Kali Dengan Akar 3 Per Akar 3 Menjadi 12 Per 3 Akar 3 Sehingga Hasilnya Sama Dengan 4 Akar 3 Jadi Jarak Kapal B Ke Kapal C Itu Adalah 4 Akar 3 Silahkan Bertagih Kalau Misalnya Ada Yang Tidak Dipahami Jadi Jaraknya Itu Adalah 4 Akar 3 Baik Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Ini adalah Soal Quiz Soal Quiz Ini Berdasarkan Gambar Segitiga Di Samping Berapakah Besar Sudut C Apakah 30 Derajat 45 Derajat 60 Derajat 75 Atau 90 Derajat Kita Bisa Lihat Kalau Dilihat Gini Kemungkinan Kayaknya Bukan 90 Karena Sudah Runcing Ada Yang Bisa Jawab Jawabannya Adalah Belum Ada Yang Menjawab Adakah Yang Sudah Tahu Jawabannya Berapa Kira-kira Besar Sudutnya Halo Yang Menjawab Berapa Besar Sudut C Ingat Saya Ingatkan Saya berikan Cluenya Saya berikan Petunjuknya Bahwa Ini Kita Menggunakan Aturan Sinus Aturan Sinus Berarti Yang Ini Nanti Dengan Ini Berpasangan Yang depannya Dan Yang mana Lagi Pasangannya Saya Kasih Ubah Warnanya Supaya Kelihatan Pasangannya Yang mana Yang ini 10 10 Dengan Sudut C 10 Dengan Sudut C Itu Yang Menjadi Pasangannya Jadi Pasangan Jadi Hasilnya Ini akan menjadi Seperti ini 5 Akar 6 Per Sin 60 Sama Dengan 10 Per Sin C 10 Per Sin C Kita akan Dapat Sin C Sama Dengan 10 Dikali Sin 60 Sin 60 Itu adalah 1 per 2 Akar 3 Per 5 Akar 6 Berapa hasilnya Jadi 10 Dikali 1 per 2 Akar 3 Dikali 5 Akar 6 Berapa Ada yang Sudah bisa Dapat jawabannya Belum ya Nah jawaban yang benar Itu adalah 45 Derajat Jawaban yang benar Adalah 45 Derajat Ini kita akan dapatkan Sin C Itu adalah 1 per 2 Akar 2 1 per 2 Akar 2 Ini dikali dengan Akar 6 Perakan 6 Prosesnya Silahkan nanti Kalian boleh Bekerjasama Dengan temannya Untuk menentukan Kenapa nih Yang ini tadi Kemudian menjadi 1 per 2 Akar 2 Kalau belum dapatnya Buka juga Boleh membenta Bertanya kepada Bapak ibu guru pendamping Kalau misalnya Masih ada masalah Baik nak Kita terkendala Di waktu Kita simpulkan Hari ini Pertemuan kita Kesimpulan Yang kita dapatkan Pada hari ini Adalah Aturan sinus Untuk setiap Segitiga BC Itu berlaku A persin A Sama dengan B persin B Sama dengan C persin C Dimana A itu adalah Sisi depan sudut A B adalah Sisi depan sudut B Dan C adalah Sisi depan sudut C Oke Baik Nah aku sekalian Untuk hari ini Cukup sekian Dari saya Terima kasih Atas perhatiannya Dan mohon maaf Atas segala kekurannya Saya berharap Anak-anakku semua Bisa tetap semangat Dan terus berlatih Untuk memperoleh Cita-cita yang Diinginkan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Guru Pendamping Yang telah mendampingkan Anak-anak kita Untuk Belajar Pada hari ini Salam smart cool Generasi smart Berkarakter Cerdaski Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih